Halo halo di bagi sekolah, saya bisa berjalan-jalan dengan air dari Indonesia Nah, hari ini aku hari ini mau ke Mannheim Sebenernya aku mau ke Frankfurt Nah, dari Frankfurt itu aku mau ketemuan sama sepupuku yang tinggal di Frankfurt Terus, habis itu kita mau up the way jalan-jalan ke Dusseltel setiap harian aku bakal seperti apa, aku bakal tunjukin indahnya kota Düsseldorf dan terutama disana ada kulineran Korea sama Jepang gitu yang enak-enak teman-teman aku udah sampai di Mannheim Bahnhof sekarang aku mau otw ke Frankfurt lagi nunggu kereta anyway aku tadi dari Kosovo ke Mannheim itu sekitar 42 menit gitu lah ya dan sekarang ini aku lagi mau menungguin kereta ke Frankfurt selama 1 jam lagi total 2 jam ini aku naik kereta yang regional dan dia belum datang karena dia waktunya itu jam 7.35 para Frankfurt aku mau kasih lihat kalian suasana orang-orang yang emang juga udah pada mau liburan hai teman-teman aku excited banget karena liburan kali ini aku mau liburan sama sepupuku ke Düsseldorf nah untuk Düsseldorf itu kayak apa? jadi disana itu banyak restoran Korea sama Jepang jadi kalo orang-orang mau nyari autentiknya Jepang sama Korea biasanya orang ke Düsseldorf you're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you, it's true hi guys hari ini aku bersama sepupuku namanya Tahila kita hari ini ada di Düsseldorf kita lagi mau nyari makan tapi lagi otw dulu ke restorannya nanti kita bakalan info lagi pas kita udah sampai di restorannya kita lagi di Asia Mark kita lagi di Asia Mark melihat-lihat yang ada di sini ha 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 beli gak sih lu? ada DTS guys 4 euro 4 euro mending gusuk gigi sekalian tapi enggak deh yang ini 2,5 euro 2,5 euro 2,5 euro Jepang guys, kita di Jepang masing-masing kita lagi di Asia Mark tah Indomie ini ada Indomie ini enak gak sih? asem pasti gak sih? oh iya iya, kayaknya karena base-nya Korea eh Vietnam sambal nasi goreng sambal nasi goreng sambal nasi goreng hahaha ini kayak pengalaman gue gak ada sambal yang pedes nah di sini juga ada makanan-makanan fresh itu guys kayak sushi, onigiri, ada nasi-nasian ada karage, gyoy nasi, gyoza, nodalona ini ada snack-snack lucu juga ini ada snack-snack lucu juga halal-hala korea, jepang-jepang gitu beli gak? iya cobain yuk eh apa nih ada yang lain sih udah yang ngerasa sweet and spicy makan siang ini nih, salmon teraki iya kan? harus cobain ini sih kasih bunagi bento salmon bowl chicken teraki dan ini apa salmon teraki? salmon teraki gua hahaha lucu ya kita mau makan di Tokyo lah ada waktu hai hai guys kita sudah sampai di restoran jepang namanya? namanya adalah It's Tokyo tadaaaay katanya ini anak fresh salmon teriak gyubento kalo lo beli yang unagi bento gue dapet salmon juga teh iya makanan pertama kita datang ini apa ya? ini namanya tadi Gansuara atau apa? ini namanya tadi Gansuara atau apa? dia squid ya? fried squid fried squid menarik banget sushi kita datang ini yang tuna eh crispy tuna selamat makan selamat makan ada ini adalah salmon teriaki bento set jadi disini ada tofu cucumber sushi salmon teriaki ada saladnya sama rice terus kita dapet isi super juga sepakat ini terus kalau kita makan sisi ini kalian bisa ngerasain jemputnya sepuna iya 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 i Tapi tuh, kita bisa ngerasain slashnya dari cendam ini. Salmonnya. Gampang dikopek. Kopek bahasa gue. Terus, lembut. Oke, kita makan dulu ya, guys. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau lanjut jalan ke Japanesia Garten. Nah, itu tempatnya di city center, jadi kita mau otw kesana naik bus dulu. Ini adalah di congress center, congress master. Kita mau nyari Japanese garden. Ada kayak airport. Swipes-nya kayak airport ya. Iya, itu tuh kalau diunduk apa? PRJ. Lihat guys, ada sakura di sini. Sakura di sini. We are in Japan. We are in Japan. Sakura. Ayo kita lihat lagi. Sakuranya yang lagi berbunga, kebetulan baru satu. Karena kemarin kan winter ya. Jadi, lagi berusaha untuk bangun. Nah, ini dia ada taman Japanesia. Banyak bonsai-bonsai. Iya. Namanya ini bonsai ya, Bu? Bonsai. Salah satu jenis bonsai. Salah dua. Nih, itu bonsai tuh. Bonsai. eliminate sailing kuat. Hai. Biis. Ni. Di tasks. Siab, Buang, siab. Seba, siab. Siab, siab. Semoga. Biis. Baik害. Kita berjumpa, Sekarang lagi nanti ketika sakuranya sudah berguna, kalau ini sakuranya belum berguna, tapi tadi kita gamet bonsai-bonsai dan koi-koi ya, khas-khas Jepang gitu deh, Japanese Garden. Sekarang kita mau tarik nafek. Sekarang kita mau tarik nafek. Aku lagi di Wanzhou. Nih guys, di Wanzhou. Menurut Tehila, ini adalah ramen terenak ya? Aku Mie. Salah itu ramen terenak di Dusseldo. Next time kita coba. Good. Kita mau pakai kaki. Soboro Korean Bake. Soboro. Oh, ramen ya? Lo mau yang apa? Ini kondok. Oh, ini yang kayak itu. Donut gulung. Ini ada banyak cake guys, di sini. Dan ada makaron juga. Ini ada sou. Chocolade Oreo Torte. Ada cacifan. Cacifan. Chocolate. Tinson cake. Cacifan. Hey guys. Aku lagi di Soboro Cafe. Aku hari ini pengen ajak ke kalian ke cafe di Korea. Dan... Bukan cafe di Korea. Cafe Korea di Dusseldo. Dan aku cobain balik cake. Terus ada kondok juga. Dan aku cobain ada blueberry. Sepupuku yang berlindungi. Dan kita mau cobain makannya sekarang. Dan aku suka banget sama tempatnya. Karena kayak Koji itu. Kiosnya kayak cafe-cafe di Indo. Di Jakarta. Dan dia kayak... Karena aku belum pernah cafe di Korea. Jadi kiosnya kayak cafe-cafe estetik. Dan air malis gitu. Dan makanannya diriang sedia. Enak-enak sih. Untuk makanan. Hari ini yang kita coba semuanya enak-enak. Dari yang tadi ke restoran Jepang. Sampai yang ke restoran Korea. Itu cafe Korea sekarang. Abis ini aku pengen ajak kalian jalan-jalan. Ke jembatan yang ada di Konexale. Let's go. Konexale guys. Yang disitu atau di yang ini? Sama aja ya? Eh dua-duanya juga bagus sih. Kanal. The perfect. Kita sampai di Konexale guys. Ini kayak kanal gitu ya toh. Kayaknya kayak kali. Kali. Kalau di Indonesia kayak kali gitu. Kyuhata2 Sato2 Hari ini suik. Mereka ayo? Syorge. Jepang lagi. selamat menikmati jadi ini kayak mall gitu tapi dia dengan grand concept sebelah mall ini ada bangunan kayak lucu gitu piramid yang bisa kita naikin ke atas untuk melihat view dari atas dan juga dari bawah, nah seru banget yuk kita langsung aja coba naik ke atas anyway, tanjakan atau inclannya itu lumayan dan kita kalau naikin tuh harus cari kaki jadi gak boleh bawa sepeda pokoknya harus naiknya ke atas jalan kaki doang naik dulu guys woy, tidur dia ha, ha, ha Hai guys segitu dulu perjalanan kita hari ini di Dusseldorf dan kita sekarang udah mau otw pulang balik lagi ke Gießen, ya kan? ke Framford? Framford, abis itu ke Gießen. Oke, dadah abis itu Sampai jumpa di video selanjutnya!